Kalau teman-teman di sini sedang jualan makanan dan ingin mencari inspirasi agar copywritingnya lebih variatif, tepat banget karena di video ini kita akan bedah copywriting untuk industri F&B. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, John Andreas, dari upgraded.id, media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset di SISPO. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membedah ya, ini sesi bedah-bedah copywriting untuk jualan makanan. Jadi, saya akan berbeda iklan-iklan yang ada di Meta, teman-teman, yang kita ketemukan ya. Jadi Meta ini adalah situs atau website untuk melihat iklan apa aja yang lagi jalan, ya di Facebook sama Instagram. Nah, ini saya akan pilih untuk makanan, teman-teman ya. Jadi makanan, kita akan lihat makanan ini bermacam-macam sih ya. Ada yang jualan kitchenware, ada yang jualan apa ini. Oh, DBS kayak gini kenalnya. Oke, kita akan coba cari makanan ya. Bentar. Nah, ini nih, kita akan kucing salah satu ya. Dari resep sehat by mealplan.id. Mau tahu resep makanan sehat untuk wujudkan berabatan ITLMU? Ikuti resep dari buku ajaib ini. Buluan resep makanan diet. Sehat dari Dr. Gisi. Lengkap informasi nilai gisi. Bonus 1 set sendok takar. Order sekarang, dapatkan promonya. Oke. Nah, perbaikan yang mungkin saya bisa tambahkan, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di sini, ini saya nggak tahu ya. Kenapa sampai sekarang itu penggunaan subjek sering dihilangkan, ya. Nah, kalau saya, teman-teman, saya di sini akan tambahkan kata siapaan. Seperti kayak kamu, atau Anda, atau Lu. Silahkan disesuaikan dengan personanya. Misalkan di sini, ya. Di sini. Kamu. Kamu. Nah, di sini kalau saya sih, saya akan tambahkan kamu, ya. Agar lebih efektif, lebih persuasif, menjadi kalimat aktif. Terus daripada di sini kasih puluhan, lebih baik dikasih yang spesifik. Puluhannya itu berapa? Misalkan, 70 plus, itu lebih efektif, sih. Lebih persuasif juga, dibandingkan hanya kasih puluhan, ya. Jadi puluhannya diganti, jadi berapa yang lebih, apa, yang lebih efektif, dikasihkan angka, ya. Karena semakin spesifik, semakin menarik, lengkap informasinya lagi, sih. Nah, di sini mungkin bisa ditambahkan, nih. Sehingga kamu lebih cepat mendapatkan BP ideal. Ini juga boleh. Jadi, teman-teman bisa tambahkan manfaatnya, nih. Karena kalau misalkan, teman-teman hanya bilangin lengkap informasi nilai gisi, ya, orang kan nggak tahu, kan. Emang kalau misalkan, oh, kecil banget jadi usahnya, ya. Orang kan nggak tahu, emang dengan nilai gisi itu bisa mendapatkan apa? Ya, jadi itu bisa ditambahkan di sini. Kalau saya, ya. Saya ditambahkan di sini. Lengkap, lengkap dengan informasi nilai gisi, sehingga apa? Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Oke? Ditambahkan di sini, ya. Jadi, kita harus ditambahkan manfaatnya juga. Terus, bonus 1 set yang ditambahkan. 1 set yang ditambahkan. Ini saya nggak tahu, gimana maksudnya. Oke? Order sekarang untuk dapatkan promonya. Oke. Promonya apa, nih? Promonya apa, nih? Di sini bisa ditambahkan, ya. Oke? Promonya apa? Ini bisa ditambahkan di sini, ya. Jadi, ini beberapa perbaikan dari saya untuk bymail.pline.id. Bisa ditambahkan subjek kalau mau, opsional. Terus, daripada kita pakai bulan resep, lebih spesifik, misalkan berapa. Terus, ini yang lengkapi informasi nilai gisi, bisa ditambahkan juga manfaat yang orang akan dapatkan. Ya? Itu. Oke? Next, next, next. Makan enak di tengah 8 golf. Oke. Ini benefit, ya. Kalau kita lihat, ini adalah benefit headline. Benefit headline. Nah, ini poin yang krusil, sih. Daripada teman-teman pakai kata kalian, teman-teman bisa ganti dengan kata-ganti kamu atau anda atau lu. Kenapa? Karena kalian itu kan kurang persuasif. Kalian itu kan kesannya kayak, kamu ngomong sama banyak orang. Jadi, agar copywriting teman-teman itu bisa lebih persuasif sebenarnya. Tepat-tepat harus ngomong kayak ngomong sama satu orang. Ya? Jadi, kalian itu kalau saya sih hindari, ya. Kalian atau guys itu hindari. Kamu atau anda aja. Ya? Atau lu juga boleh. Jangan khawatir. Ada terdapat makanan lezat yang bisa bikin perut kenyang dan hati senang. Oke. Nah, poin yang kedua yang harus teman-teman perhatikan adalah Kalau teman-teman udah nonton video kita yang sensory work sebelumnya, teman-teman tahu penggunaan kata enak atau lezat itu kurang sih. Kurang apa? Kurang efektif. Kurang persuasif. Karena definisi enak menurut saya dan kamu kan beda-beda. Maka dari itu, agar lebih efektif dan persuasif, teman-teman harus yang lebih jadi spesifik. Misalkan, makan enak. Enak itu apa? Misalkan, makan, apa misalkan, makan makanan khas Eropa misalkan kayak gitu. Itu juga menurut saya sih, apa lebih persuasif sih dibandingkan kalau misalkan kita bilang makan enak gitu. Tapi ini saya nggak tahu ya soalnya ini produknya tentang apa ya. Cuman intinya adalah teman-teman bisa lebih spesifik. Nah, ini juga nih. Rasanya nggak usah ditanya. Pastinya enak dan bikin naki. Nah, enak itu gimana? Bikin naki itu gimana? Jadi, kalau misalkan nih, daripada kayak gini, rasanya gimana? Lebih dari satu-satu orang sudah memberikan testimoninya, misalkan di sini. Nah, itu tonton bisa ganti. Kata-katanya seperti itu. Jadi, biar lebih spesifik, teman-teman. Dan kita nggak bilang kalau kita ini enak, terjamin bagus, bikin naki, tapi nggak bilangin ini tentang apa. Kayaknya itu sih beberapa bagian dari saya. Next. Kita coba berdasarkan satu lagi ya. Nah, ini. Oke, ini kayaknya konten Instagram ya. Oke. Yang pertama, teman-teman juga harus perhatikan tanda baca ya. Karena kalau misalkan teman-teman ingin menyambung kata sapaan seperti ini, harusnya diberikan koma. Halo, koma, Eoni. Ya. Tanda baca juga hal yang paling prusial, teman-teman ya. Karena ingat, teman-teman, komunikasi secara tertulis sama secara lisan itu beda. Kalau secara lisan, apa yang orang perhatikan itu kayak gini. Intonasi, artikulasi, kejelasan ngomong, naik-naik turunnya itu penting. Tapi kalau tulisan, ya tanda baca, teman-teman. Cari kondok, ya ini ya, topiknya. Kalau menggabungkan kata asing, bahasa asing dengan bahasa Indonesia, harus ada tanda hubung, topiknya. Topik, topik ini bahasa ini ya. Topik bahasa Inggris ya. Bahasa, topik ini, ini. bisa lihat ya. Topik itu bahasa Inggris ya. Nah, tambahan ya, itu bahasa Inggris ya. Jadi harus ditambahkan, menabung, entah, saya balik lagi ya. hello, hello, eunii, topik. Atau Rabuki, buat tempat-tempat tak nakor. Di sini tempatnya, oke. Buat yang nggak suka current food, ini kalau menurut saya sih, ini dibuang aja ya. Ini ya. Karena ini message-nya udah beda nih. Kan di sini kita bilang nih, message-nya adalah kordok gitu kan. Atau Rabuki. Buat tempat tak nakor. Yaudah, ini dibuang aja. Ini mungkin, kalau mau, tetap taruh di akhir juga boleh sih. Ya. Untuk harga, ini kalau misalkan tempat mau, tempat bisa hindari kayak kalimat negasi ya. Jadi kayak, tidak, belum, bukan, bisa diganti. Contoh, untuk harga di sini, bisa diganti. Tenang aja. Karena cocok buat kamu, kamu mending-mending kayak kita. Untuk harga, tenang. Untuk harga, tenang aja. Karena harganya mulai dari 12 ribu, dan cocok banget buat kamu mending-mending kayak kita. Ya, kalau saya sih gitu. Oke. Apalagi ada promo, Merdeka, all variant boba, cuma 12k aja. Tanpa syarat, dan berlaku kelipatan. Nah, ini kan syarat sebenarnya. Iya nggak sih? kalau bisa dibilang tanpa syarat ini kan sebenarnya syarat. Kalau mau sih, tanpa minimal pembelian, itu menurutku sih masih oke. Terus, kalau menurut saya sih, ini juga terlalu kepanjangan sih. Jadi kalau saya, apa, ini kalau saya sih, saya akan buang ya. Saya buang, terus langsung, langsung dikasih call to issue ini aja. ya, hashtag nggak perlu ya. hashtag juga nggak perlu. Oke. Itu mungkin perbaikan dari saya ya, untuk akam syaboba, fit, dalgona viral. Ya. Dan mungkin itu aja teman-teman, di video kali ini. Semoga membantu teman-teman, walaupun, mungkin teman-teman agak bingung, karena nggak saya terus ulang, tapi semoga teman-teman dapat, gambaran gitu kan. Gimana sih, kalau misalkan saya mau berjabung rating, dan apa aja yang bisa kita, gimana ya. Ya, dan kalau teman-teman merasakan video ini, bermanfaat, pastikan teman-teman juga subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru, seputar digital marketing, digital energi, dan digital automation, untuk tingkatkan offset bisnesmu. Itu aja teman-teman di video ini, sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.